Selanjutnya perbincangan Pak Gato Teo Broto masih membahas mengenai sisi lain Asian Games 2018 di Jakarta dan Kalembang. Tadi Anda sebutkan bahwa seharusnya bisa berubah postur industri olahraga Indonesia setelah Asian Games ini. Prestasi kita lebih terpacu, lalu kemudian juga industri harusnya lebih siap. Infrastruktur sudah ada beberapa yang banyak. Cukup bagus. Cerita yang simpel ya. 2016. Banyak yang kecewa, kami akui ya. Tapi, anti-amputasi itu terpaksa. Harus dilakukan pada waktu itu. Lakukan waktu itu untuk reformasi. Sekarang ya belum diharapan, tapi nyatanya sudah lebih baik gitu. Yang menarik itu adalah para pengamat, para investor. Terutama Viva lah, misalnya. Backholdernya gitu. Karena mereka tahu segmen pasar di Indonesia itu tinggi. Besar sekali. Sangat besar. Misalnya kayak nonton Piala Champion, nonton apapun. Kemudian yang kedua, di Indonesia itu, industri mereka melihat dari multiplier efeknya. Jadi misalnya orang main bola di stadion, apa saja yang bisa terkait di situ, bisa kena imbasnya itu banyak sekali. Di negara lain juga sama. Tapi poinnya karena untuk di Asia Tenggara, kita paling besar cuma belum terukur. Belum terukur. Belum ada riset yang mengatakan berapa persen sumbangsaan dari industri luaranya terhadap GDP misalnya. Kalau di kami sudah ada data yang seperti ini. Sekarang berapa, Pak? Oh, lumayan. Sekitar hampir 21 persen. Anda memasukkan itu industri pariwisata juga, artinya olahraga, rekreasi, dan lain sebagainya. Oke, oke. Nah, kemudian kembali ke tadi. Nah, sayangnya di kami-nya itu belum ada roadmap-nya dan desainnya. Sekarang sedang kami susun. Karena yang diinginkan oleh para stakeholder, maunya pemerintah itu seperti apa. Kalau itu pemerintah sudah jelas maunya seperti apa, mereka tinggal meng-include saja. Tidak usah jauh-jauh lagi. Kembali kenapa saya bertengah kepada Singapur. Singapur itu road map-nya sudah. Pemerintah itu tinggal ngkak-ngkak saja. Mereka bergerak kemana. Dan hanya saja kena masyarakat Singapur itu pertanyaan kecil saja. Ya, ya, skalanya jadi kecil. Kalau gede, itu mungkin akan sekelas season game itu kecil. Mungkin akan berulang beberapa kali. Jadi persoalannya adalah karena Singapur itu tidak memungkinkan mereka berpalingnya. Kalau Indonesia itu olahraga tumbuh, ya, 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 ya. Jadi dari jenis olahraga prestasi, olahraga rekreasi, kalau rekreasi kami tidak banyak berharap. Meskipun untuk keperluan patu dan lain sebagainya, industri-nya tetap cukup besar. Kalau misalnya kayak untuk tour day atau maraton, itu tetap kami melihatnya sebagai olahraga prestasi gitu. Ya, ya, ya. Jadi karena itu olahraga yang menjadi induknya mother of sport-nya dari Olympiade juga. Ya, kita harapkan ini benar-benar bisa menjadi trigger lah. 21% dari GDP. GDP kita sudah 1 triliun dolar. Jadi artinya sekarang ada 200 miliar dolar yang bisa disumbangkan dari industri olahraga. Padahal prestasi kita belum seberapa. Kalau prestasi kita naik, ini pun tentu akan terangkat naik. Baik. Itu besar sekali pengadu terhadap perekonomian. Terima kasih, Pak Gatot. Sudah memberikan perspektif yang menarik bagi kita semua. Kita harapkan ini bisa membuka tool industri olahraga kita untuk bisa mengembangkan perekonomian Indonesia dan pada akhirnya untuk sebesar-besarnya kebangguran. Terima kasih atas perhatian bersamaan Anda. Saksikan terus Market Now. Selainnya ada rekan saya yang akan membahas atau akan menyajikan update pergerakan saham dan indeks jelang penutupan sesi pertama. Market Now akan segera kembali. Saya, Hardy Hermawan, pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.